Pada tema yang diangkat, terdapat 5 pokok bahasan yang akan dibahas pada pemaparan video ini. Di antaranya yaitu, 1. Pengenalan Sistem, 2. Pemodelan Sistem, 3. Perancangan Kendali, 4. Simulasi, dan 5. Kesimpulan. Sesuai dengan tema yang dibahas, pendulum segwe menjadi poin utama yang akan dibahas dalam video ini. Kemudian, apa itu pendulum segwe? Nah, pendulum segwe sendiri merupakan sebuah bandul, di mana masa dari bandul tersebut berada di atas titik tumpunya. Pendulum segwe sendiri merupakan penerapan dari sistem inverted pendulum. Secara umum, sistem inverted pendulum banyak digunakan sebagai bentuk nyata dalam satu sistem kendali. Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi, sistem inverted pendulum merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penelitian di bidang kendali. Beberapa teori dan juga metode kendali banyak diuji melalui sistem ini. Sistem inverted pendulum merupakan suatu sistem yang tidak stabil dan juga non-linear, sehingga untuk mengendalikannya diperlukan teknik kendali yang tidak mudah dibanding dengan sistem yang linear dan juga stabil. Sistem inverted pendulum memiliki beberapa kondisi, diantaranya yaitu swing up, di mana kondisi sistem inverted pendulum dalam mengayunkan batang pendulum dari posisi menggantung menjadi terbalik. Kemudian ada stabilisasi, yang merupakan kondisi sistem inverted pendulum dalam mempertahankan posisi pendulum dalam keadaan terbalik. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada tracking, yang merupakan upaya untuk mengendalikan kereta agar mengikuti sinyal referensi yang diberikan dengan mempertahankan pendulum pada posisi terbalik. Pendulum si kue ini harus diatur sedemikian rupa, agar pendulum tetap tegak atau stabil. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan gaya pada titik tumpu pendulum kue tersebut. Pada pembahasan pendulum si kue ini, akan terfokus pada bagaimana membuat sistem pendulum si kue menjadi stabil. Nah, untuk membuat pendulum tersebut tetap stabil, maka dilakukanlah pengendalian rupa kendali LKR pada sistem pendulum. Bagian selanjutnya adalah pemodalan sistem. Pada bagian ini akan dilakukan pemodalan matematis yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan representasi state space. Pemodalan matematis ini mengacu pada video state space control for the pendulum card system, a short tutorial on using MATLAB and Simuling oleh channel EIT2K, dan juga Introduction to Linear Quadratic Regulator Control oleh Christopher Loh. Mari kita lihat pribadi diagram atau struktur sistem beserta keterangan gaya yang ada. Dari model yang telah disederhanakan, titik masa MP terhubung ke roda sekue dengan masa MC melalui lengan tak bermasa dengan panjang L. Di sini, Ki1 adalah perpindahan sekue sebagai output dan Ki2 adalah sudut pendulum. Kemudian, gaya U diasumsikan sebagai input. Persamaan gaya sistem ini dapat diturunkan menggunakan metode Langrange Normalism atau Newton-Euler yang hasilnya berupa sistem nonlinear dengan persamaan sebagai berikut, di mana nilai matriks MQ dan HQQ dot dijabarkan seperti berikut. D1 dan D2 adalah redaman masing-masing yang mewakili gesekan pada perpindahan sekue dan juga sambungan sekue. Dari persamaan nonlinear sebelumnya, dapat diturunkan representasi state space yang didefinisikan dengan X sama dengan Ki per Ki dot, dan X dot sama dengan Fx plus Gx dikali U, di mana linearisasi pada titik operasi Ki akan mendapatkan persamaan state space linear X dot sama dengan Ax plus Bu, di mana matriks A dan B ditunjukkan sebagai berikut. Nilai-nilai parameter pada matriks A dan B adalah MC sama dengan 1,5, MP sama dengan 0,5, G sama dengan 9,82, L sama dengan 1, D1 sama dengan D2 bernilai 0,01. Dengan begitu, dihasilkan representasi state space sempat dulu matriks A dan B adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah perancangan kendali. Kendali yang digunakan pada sistem ini adalah kendali Al-QR atau Linear Quadratic Regulator. Kendali ini bertujuan untuk mencari penguatan K yang digunakan untuk kendali full set feedback. Kendali ini sering disebut sebagai kendali optimal karena dirancang berdasarkan indeks performansi yang telah ditentukan. Indeks performansi tersebut diperoleh dengan mencari nilai minimum dari cost function berikut, dimana matriks K dan R adalah matriks berisipat semi-definite positif dan definite positif yang dipilih dengan mempertimbangkan hasil dari output yang diinginkan. Kemudian setelah memilih matriks K dan R, selanjutnya adalah mencari matriks P dari algebraic regati equation atau persamaan algebra regati, dimana nilai P nanti digunakan untuk menghitung nilai K atau penguatan yang akan diimplementasikan pada kendali full set feedback dengan persamaan sebagai berikut. Nilai K ini nantinya akan menjadi sinyal kendali optimal yang digunakan pada rangkaian full set feedback. Pada video ini, kendali LHR dilakukan dengan bantuan MATLAB berikut merupakan videonya. Pertama kita definisikan parameternya, MC sama dengan 1,5, MP sama dengan 0,5, Y sama dengan 9,82, L sama dengan 1, D1 dan D2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Kedua kita definisikan matriksnya yaitu matriks A dan B sebagai berikut. Ketiga kita definisikan outputnya yaitu matriks C dengan nilai 1,0,0,0, dengan catatan H1 sebagai output dan matriks D dengan nilai 0. Keempat kita bangun sistem dengan sintax sebagai berikut. Dari sistem ini dapat kita cari nilai pole, controllability, dan observability-nya, serta rank dan R-locus-nya. Pada simuling, kita bangun sistem sesuai dengan editor pada MATLAB sebelumnya. Kita bangun sistem open loop terlebih dahulu dengan block diagram seperti berikut. Terima kasih telah menonton! Komponennya ada gain, zoom, integrator dengan input U dan output Y dan X yang disubsistem dengan block name system dengan inputnya adalah constant dan outputnya adalah terminator dan scope. Dapat dilihat pada respon open loop berikut, bahwa kurva garisnya naik ke atas dan tidak terkendali. Naiknya garis kurva ke atas menandakan bahwa sistem ini tidak stabil. Disinilah perlu ditambahkan kendali LHR. Untuk menambahkan kendali, pertama kita bangun sistem dengan kendali K, namun gain disini kita ubah multiplication-nya menjadi matrix. Terima kasih telah menonton! 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 grafik sistem mulai terkendali hal tersebut ditandai dengan adanya rise time yang lebih cepat dari sebelum sistem open loop dan mencapai keadaan steady state sistem ini sudah dapat dikategorikan sebagai sistem yang stabil meskipun begitu performa dari sistem dapat didekatkan dengan mempercepat waktu naik yang dapat diatur dengan runen AGI agar menghasilkan respons sistem yang sesuai dan stabil dengan mentuning nilai H dan R kita pilih nilai variable H sama dengan 10 kali I4 dan nilai R adalah 0,1 sebagai hasil tuning yang terbaik kemudian kita bangun subsistem berblock name controller dari gain kendali LHR menjadi subsistem selamat menikmati Kempenuhannya ada gain dan zoom dengan input X dan dash on the scoreboard serta output U Kembali pada my model, kita tambahkan dan hubungkan komponen konstan bernilai 1 dengan kaki dash on the scoreboard Kemudian kita tambahkan komponen hero order hold pada garis U dan garis X dengan sampel time yang selanjutnya kita atur pada editor MATLAB sebesar 0,1 Pada bagian waktu diskret Kemudian kita ubah variable ini menjadi 20 dikali I4 Kemudian kita ubah block name controller menjadi controller DT Terakhir, di dalam subsystem ini kita ubah gain main k underscore lgr menjadi main k underscore d Copy subsystem per block name system, kemudian paste dan ubah block name menjadi observer Kemudian kita ubah sambungan garis-garis berikut sesuai dengan video ini Dalam subsystem ini kita ubah komponen integrator dengan komponen unit delay dengan initial condition X0 dikali 0 Masih dalam subsystem ini kita ubah semua gain sesuai variable pada bagian waktu diskret pada editor MATLAB Sebagai berikut A menjadi AD, C aksen menjadi CD, dan B menjadi BD Masih dalam subsystem ini kita tambahkan komponen sum dan gain main copy Kembali pada my model kita tambahkan komponen scope sebagai output Dari X subsystem berblock name observer Kembali pada editor MATLAB kita atur variable OP Terakhir kita ubah multiplication gain main copy menjadi elemen matrix Selanjutnya kita ubah block diagram beserta sambungan garis-garis berikut sesuai dengan video ini Kemudian replace subsystem per block name system dengan subsystem per block name plane Dan replace komponen constant dengan subsystem per block name ref trajectory yang sudah kita miliki sebelumnya Kemudian kita sesuaikan block parameter pada system per block name plane dengan editor MATLAB yaitu X0 Kemudian kita ubahhydroc también ke-1 selamat menikmati menjadi 100 kemudian kita rain dan berikut adalah ilustrasi pergerakan dari pendulung kart system selamat menikmati berdasarkan pergerakan ilustrasi sistem tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan nilai kendali LHR yang telah dipilih sebelumnya yaitu H sama dengan 20 dikali I4 dan R sama dengan 0,1 sehingga didapatkan nilai KLHR sebagai simulasi ini telah berhasil menyetabilkan sistem pendulung di mana pendulung stabil di posisi tegak bagian terakhir adalah kesimpulan kesimpulan dari penelitian ini adalah metode kendali optimal LHR telah diimplementasikan untuk mengontrol sistem pendulung terbalik segway agar dapat menjadi sistem yang stabil kendali LHR dirancang dengan pendekatan sistem linear berbentuk state space penguatan atau gain full speed feedback ditambahkan dengan nilai negatif pada sistem untuk memiliki kontrol yang optimal kemudian pemodelan MATLAB Simulink telah dikembangkan untuk simulasi perancangan dan skema pengontrolan tuning LHR dilakukan dengan metode trial and error setelah menghitung nilainya menggunakan persamaan algebra rekati terakhir hasil simulasi yang didapatkan telah berhasil mencapai tujuan yaitu menyetabilkan sistem pendulung terbalik segway di mana pendulung stabil dengan posisi tegak dan keadaan osilasi yang kecil dan waktu naik yang cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati